Tuhan Yesus Kristus Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat Yang Tuhan curahkan dalam hidup kami Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi Yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi setiap kami Berbicara lah ya Tuhan Kami siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini Terdapat dalam kitab Ayub pasal 36 ayat 22 Tertulis demikian Sesungguhnya Allah itu mulia Sudara di dalam kekuasaannya Siapakah guru seperti dia? Sudara dikasih Tuhan Di beberapa wilayah pedesaan dan kota-kota kecil di Amerika Serikat Yang jauh dari keramaian Seringkali terjadi kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada Karena hanya sedikit orang yang berminat untuk mengajar Dan tinggal di wilayah yang sepi penduduk Dan jauh dari kota besar Karena keadaan ini beberapa sekolah merekrut guru-guru dari luar Seperti dari Filipina dan beberapa negara lain Guru selalu dibutuhkan Ada istilah yang menyebutkan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa Ada juga pepatah yang lain yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik Tapi sadarkah kita sudara bahwa guru yang agung adalah Tuhan? Memang kita bisa belajar dari pengalaman Tapi salah dalam mengertikan pengalaman dapat membawa kita ke jalan yang salah Kita bisa belajar dari guru-guru yang ada Yang kita temui di sekolah-sekolah Tapi tanpa hikmat dan kepandayan dari Tuhan Maka sia-sia pembelajaran kita Tuhan adalah guru kita yang agung dan yang terbaik Yang bukan hanya mengajar Tapi memberikan kita kemampuan dan pengertian untuk memahami Ayub 36 ayat 22 mengatakan Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya Siapakah guru seperti dia? Tuhan itu sangat hebat sudara Agung dan tidak terkalahkan dalam kuasanya Dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kebijaksanaannya yang kekal Dan kemahatahuannya Pikirannya bukanlah pikiran kita Dan jalannya bukan jalan kita Tuhan tidak membutuhkan nasihat dari siapapun Dia tidak memerlukan kesaksian manusia Untuk membela tujuan atau karakternya Kata-kata atau tindakannya Dan Tuhan juga tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan kita Yang seringkali bersifat merajuk Tentang mengapa Bagaimana Kapan Apa Dan siapa Tuhan adalah guru Yang agung Dan tidak ada guru yang seperti dia Dia adalah guru di atas segala guru Maha guru Sudara dikasih Tuhan Ayat ini mengingatkan kita Akan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 Ayat yang ke-13 Disitu Tuhan Yesus berkata Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang Akulah guru dan Tuhan Tuhan Yesus dengan sangat jelas Menyebutkan dirinya sebagai guru dan Tuhan Dan dia bukan sekedar guru biasa Tapi ia adalah guru di atas segala guru Dia adalah maha guru kita Dia juga bukan Tuhan Tapi Tuhan Bukan Tuhan karena gelar yang diberikan manusia Tapi ia adalah Tuhan atas alam semesta ini Ia adalah pencipta segalanya Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia Untuk penembusan dan keselamatan kita Sudara yang terkasih Karena Yesus Kristus adalah guru dan Tuhan Maka ada dua hal yang perlu menjadi sikap kita Yang pertama adalah Belajarlah pada Tuhan Yesus Dalam Matthew 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Yang kedua sudara Sembahlah dan percayalah kepadanya Dalam wahyu 14 ayat yang ke 7 bagian akhir tertulis Sembahlah dia Yang telah menjadikan langit dan bumi Dan dalam Yohanes 1 ayat 3 tertulis Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Mari sudara kita menyembah Tuhan Dan percaya kepadanya Dengan segenap hati kita Sudara yang dikasih Tuhan Tidak ada guru seperti Tuhan Yesus Karena itu mari belajar kepada Tuhan Belajar dari firmannya Dan taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita Tuhan akan menolong kita Dengan kuasa roh kudusnya Percayalah sudara kepada Tuhan Dia layak disembah Dia layak dipuji dan dimuliakan Mari kita berdoa sedara Bapak kami yang disurga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Yang membuka pikiran kami Bahwa engkau adalah guru di atas segala guru Tidak ada guru yang seperti engkau Engkau mulia dalam kekuasaanmu ya Tuhan Oleh karena itu kami menyadari Kami perlu belajar daripadamu Tuhan Yesus Kami mau menuruti firmanmu Berikan kami hikmatmu ya Tuhan Tuntun kami dalam jalan-jalanmu Terang firmanmu Dan pimpin kami selalu ya roh kudus Berikan kami pengertian Untuk kami dapat memahami dengan benar Setiap situasi yang ada Dan memiliki hati yang bijaksana Untuk mengerti akan rencanamu Terima kasih Tuhan kami bersyukur Ajar kami untuk terus percaya Setia mengasihi Tuhan Menyembahmu dalam kehidupan kami Terpujilah namamu ya Tuhan Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas yang kami lakukan Biarlah Tuhan tolong berikan kami hikmatmu Berikan kami tuntunanmu Supaya kami tidak salah dalam melangkah Tidak salah dalam mengambil keputusan Tapi setiap tindakan kami Adalah menjadi rencana Tuhan Terima kasih Tuhan kami bersyukur Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan Dalam keadaan sakit Agar Tuhan memberikan pertolongan Dan kesembuhan Kesehatan yang dari Tuhan Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Dan juga semua bangsa di dunia ini Lawat dan pulihkan dengan kuasa dan kasihmu Terima kasih Bapak kami bersyukur Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih kerana menonton!